Bermain di klub sebesar Paris Saint-Germain enak sekali. Sejak klub tersebut diakuisisi Nasir Al-Helayfi, juara Liga Domestik adalah sebuah keniscayaan. Kemungkinan sang pemain mengangkat trofi Ligue 1 adalah 99 persen. Sebab PSG adalah raksasanya di Liga Perancis. Hari ini klub-klub Perancis lainnya masih belum sanggup merusak dominasi Les Parisiennes. Kalaupun bisa juara, paling dikasih kesempatan satu musim doang. Musim berikutnya PSG lagi yang juara. Namun entah apa sebabnya klub yang dikdaya di level domestik itu tak pernah sanggup meraih trofi Eropa. Coba kalian ingat sendiri, apa pernah PSG juara UEFA Conference League? Di kompetisi kasta ketiga Eropa saja, PSG belum pernah menjuarainya. Apalagi di Europa League. PSG sejauh ini, karena dia adalah raksasa Liga Perancis yang selalu bertengger di peringkat tiga besar, sudah pasti bakal bermain di Liga Champions. Namun, begitulah PSG. Les Parisiennes di Liga Champions tak ubahnya seperti tim Nas Indonesia di piala AFF. Paling mentok sampai final. Itu pun tinggal menunggu kalahnya saja. Maka tak perlu kaget kalau ada pemain yang menjuarai kompetisi Eropa setelah ia hengkang dari PSG. Nah, berikut ini adalah pemain yang mengambil keputusan tepat untuk pergi dari PSG, karena setelah tidak di sana mereka justru menjuarai kompetisi Eropa. Keputusan untuk meninggalkan Paris Saint-Germain pada musim 2016-2017 adalah keputusan yang tidak akan pernah disesali seorang zelatan Ibrahimovic. Sekalipun, ia pada saat itu pindah ke Manchester United dengan status bebas transfer. Bahkan boleh jadi, Ibra juga berpikiran kenapa enggak dari dulu dirinya pergi dari PSG. Ibra awalnya memang direkrut PSG pada tahun 2012. Les Parisiennes membeli zelatan dari AC Milan dengan bandrol sekitar 365 miliar rupiah waktu itu. Tentu, maksud pembelian Ibra adalah agar PSG bisa meraih titel Eropa. PSG betul-betul menaruh harapan besar pada Ibra agar dirinya bisa membantu Les Parisiennes memwujudkan hal tersebut. Namun, coba kamu bayangkan saja, bagaimana bisa Ibra menanggung harapan PSG agar meraih titel Eropa, sedangkan PSG sendiri memang sudah ditakdirkan tak juara Eropa. Yups, itu bukan pepesan kosong. Ibra selama memperkuat PSG tak pernah sekalipun meraih trofi kompetisi Eropa, Europa League sekalipun. Memang, Ibra berhasil mengantarkan PSG masuk Liga Champions. Namun, dari empat kali percobaan, Ibra hanya bisa membantu PSG sampai ke perempat final. Kegagalan di kompetisi Eropa tak terjadi ketika Ibra memperkuat Manchester United musim 2016-2017. Walaupun bukan di Liga Champions, pada waktu itu Ibra kembali bisa mengangkat trofi kompetisi Eropa setelah setan merah menaklukkan Ajax di final Europa League. Uang lebih tinggi dari prestasi Barangkali adagium itu cocok untuk menggambarkan transfer David Luiz dari Chelsea ke Paris Saint-Germain. Pemain berambut keribu itu sebenarnya sudah berhasil meraih trofi Eropa sejak berseragam The Blues tahun 2011. Tak tanggung-tanggung itu adalah trofi Liga Champions Eropa dan Liga Eropa. Namun sayang, klausul senilai 860 miliar rupiah membuatnya harus pergi dari Chelsea dan merapat ke Les Parisiens. David Luiz yang memiliki seragam PSG membuatnya harus menanggung konsekuensi untuk tidak mendapatkan satupun trofi Eropa. Dan sekali lagi, itu bukan bualan bocah SD. Dua musim berseragam PSG, dua musim itu pula David Luiz gagal di Liga Champions. Jangankan juara atau sampai final. David Luiz sangat apes karena pas dia masuk, dua kali PSG gagal lolos ke semifinal. Ibarat Dewi penolong yang ingin mewujudkan seorang bocah agar juara Eropa lagi, Chelsea datang untuk membeli lagi David Luiz dari PSG. Tapi dengan nilai klausul yang jauh lebih murah. Chelsea menebus kembali David Luiz dengan harga sekitar 608 miliar rupiah pada musim 2016-2017. Ia bertahan cukup lama di Chelsea, dan pada musim 2018-2019 impian David Luiz untuk meraih lagi titel Eropa terwujud. Chelsea pada musim itu berhasil menjuarai Europa League dengan menghabisi Arsenal di final. Selain David Luiz, satu nama lain yang pindah dari PSG ke Chelsea, yang juga bisa meraih trofi Eropa setelah hengkang dari PSG adalah Thiago Silva. Nah, bedanya kalau Thiago Silva memang baru meraih trofi Eropa setelah ia angkat kaki dari PSG. Awalnya, penggawa timnas Brazil itu direkrut PSG pada tahun 2012 dari AC Milan, dengan bandrol lumayan mahal waktu itu, yakni 730 miliar rupiah. Tentu PSG memboyongnya dengan harapan bisa memperkuat lini pertahanan untuk kemudian menyabet gelar juara yang mereka idam-idamkan. Sayangnya, delapan musim membela PSG, Thiago Silva tak mendapat satupun trofi Eropa. Paling baik, Thiago hanya bisa membawa PSG ke final Liga Champions. Selang beberapa hari setelah final yang penuh kekecewaan itu, Thiago Silva dijual ke Chelsea dengan status bebas transfer. Waktu itu, selain Thiago Silva, Thomas Tuchel juga turut ke Chelsea. Dan betapa tak menyangkanya, Silva bisa meraih trofi Liga Champions musim 2020-2021 bersama The Blues. Sesuatu yang terasa sangat sulit ketika ia berseragam PSG. Oh iya, ia juga meraih trofi Piala Super Eropa. Apa yang diinginkan seorang bocah kecil yang bermain di Akademi sebuah klub raksasa? Menoreh prestasi? Tentu. Bahkan kalau bisa bukan hanya kompetisi di ranah domestik, tapi juga kompetisi di ranah kontinental. Sayangnya, nasib Kingsley ku mentah seindah itu. Ia yang memulai karir di PSG Old, kemudian naik level ke PSG U17 dan U19. Koeman punya kesempatan untuk membela skuad utama PSG. Mirisnya, ia hanya sebentar di sana. Hanya semusim Koeman bermain untuk tim utama PSG. Belum sempat merasakan juara Eropa bersama PSG, ia malah dijual ke Juventus dengan status bebas transfer. Lalu, Juventus justru meminjamkannya pada musim 2015-2016 ke Bayern München. Kelak bersama debah varian selah Kingsley Koeman mulai memanen trofi, termasuk Liga Champions Eropa. Jadi, ceritanya begini. Pada musim 2019-2020, Bayern München melaju mulus ke final. Mereka akan bertemu PSG era Thomas Tuchel. Pada laga itu, Koeman turun sebagai line-up. Dan di laga itu, Koeman berhasil membuat seluruh fans PSG, bahkan mungkin Nasir Al-Helaifi menyesal tujuh turunan. Koeman yang mantan PSG, dibesarkan dan dididik di sana, justru merusak satu-satunya kesempatan PSG untuk meraih trofi Eropa lewat golnya di menit 59. Bagi Kevin Trepp, masa depan yang penuh sinar keemas-emasan datang ketika ia dilirik PSG dan Entra Frankfurt. Dengan biaya 165 miliar rupiah, ia datang ke PSG pada musim 2015-2016. Mirisnya, PSG hanya mewah di tampilannya saja. Tidak pada kualitas dan nasibnya. Tiga musim berseragam PSG, Trepp gagal meraih trofi Eropa. Walau ia bisa mengunci trofi domestik tiga kali. Alih-alih trofi Eropa, Trepp justru mendapatkan pengalaman pahit selama berseragam PSG. Ia yang turut membawa PSG ke babak 16 besar Liga Champions musim 2016-2017 mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pemain Barcelona. Saat itu gawangnya kebobolan 6 gol dari pemain Barca. Setelah itu, Trepp kerap bolak-balik dipinjam Frankfurt. Hingga pada musim 2019-2020, Frankfurt sungguh-sungguh memulangkan Trepp dari PSG. Dan seperti apa yang kita ketahui, ia menggambil trofi Eropa League bersama Frankfurt. Dari daftar pemain sebelumnya, Kevin Gamero ini adalah yang paling canggih nasibnya. Ia awalnya ditebus PSG dari FC Lorien dengan bandrol 191 miliar rupiah tahun 2011. Gamero menjalani kehidupannya bersama Les Parisiens selama dua musim. Tentu saja ia pernah menjuarai Ligue 1 musim 2012-2013. Namun selama dua musimnya bersama PSG, Gamero tak pernah sekalipun mencicipi rasanya juara Eropa. Bersama PSG, Gamero paling-paling mencapai perempat final Liga Champions pada musim 2012-2013. Namun semua berubah ketika Sevilla membelinya pada tahun 2013. Perjalanan di Spanyol pun dimulai. Dan bersama Los Palangganas lah, Gamero mulai memungut trofi Eropa. Tercatat ia sudah tiga kali juara Europa League bersama Sevilla. Gelar itu ia raih secara beruntun dari tahun 2014, 2015, dan 2016. Gamero lantas pindah ke Atletico Madrid tahun 2016. Penampilannya yang luar biasa membuat Los Rogi Blancos tertarik untuk mendatangkannya. Meski harus mengeluarkan uang 500 miliar rupiah lebih. Bersama Atletico Madrid, ia kembali menjuarai Liga Eropa pada musim 2017-2018. Coba kamu bayangkan kalau ia tidak pergi dari PSG. Apa bisa ia meraih trofi yang bahkan hanya kasta kedua di Eropa itu? Terima kasih telah menonton!